Intro Assalamualaikum sahabat ruang belajar Apa kabar semuanya Semoga sehat selalu Ketemu lagi dengan saya Eko Prastio Selamat datang di ruang belajar Ada beberapa skill yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya Sementara orang-orang miskin sama sekali gak punya Perbedaan yang mencolok dari skill antara si kaya dan si miskin inilah Yang bikin kenapa orang kaya semakin kaya dan si miskin tetap saja miskin Apa saja sih skill istimewa yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya tersebut Yuk simak terus video ini sampai selesai ya Skill pertama Memanfaatkan uang orang lain Jika selama ini kita menabung di sebuah bank Sebagian dari penghasilan kita kita sisikan kemudian kita tabung Tanpa kita sadari justru uang tabungan itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang kaya Untuk membangun dan menumbuhkan bisnis mereka Kerajaan usaha mereka Dengan uang dari orang-orang miskin itu Mereka membangun bisnis mereka menumbuhkan kekayaan mereka Sementara kita orang-orang miskin Sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman Untuk mendapatkan akses modal Yang ada ya pinjaman online Itu pun dengan bunga yang sangat tinggi Ada banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu Untuk memanfaatkan uang orang lain Cara pertama ya normal Teman-teman pasti tahu lah Mengajukan pinjaman ke bank Bedanya orang kaya itu punya kemampuan mendapatkan Akses modal yang sangat besar Bisa jadi 10 kali lipat dari orang-orang biasa Cara kedua Mereka justru membuat sebuah bank Kemudian menjadikan bank itu sebagai sumber modal untuk bisnis mereka Ada banyak contoh nyata Dimana perusahaan-perusahaan tertentu itu membuat sebuah bank atau membeli sebuah bank untuk membangun bisnis mereka Atau cara ketiga Atau cara ketiga mereka bekerja sama Berafiliasi dengan beberapa perbankan tertentu Misalkan Shopee Teman-teman pasti tahu Shopee Dia berafiliasi dengan si bank Kemudian GoP berafiliasi dengan bank jago Sementara Credivo itu adalah pemilik saham terbesar dari Chromebank Sebuah bank digital yang memberikan tawaran menarik Dimana ketika kita menyimpan uang atau melakukan deposito di Chromebank itu dapat bunga yang cukup besar Dan di titik ini Credivo mendapatkan sumber pendanaan besar dari Chromebank yang dia bangun Skill memanfaatkan uang orang lain itu adalah skill langka Tidak semua pengusaha bisa melakukannya Skill ini hanya dimiliki oleh orang-orang kaya Sementara orang-orang miskin Mereka punya keterbatasan dalam memanfaatkan uang orang lain Mereka terbatas pada jaminan Terbatas pada pengetahuan Terbatas pada cara menggunakannya Ada orang-orang miskin yang meminjam uang bukan untuk menumbuhkan bisnis Justru sebaliknya untuk tindakan konsumtif Skill kedua yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya adalah Kemampuan memanfaatkan tenaga orang lain untuk dirinya Jika orang-orang miskin menukarkan pikiran dan waktu Serta tenaganya kepada orang lain untuk mendapatkan uang Maka sebaliknya orang-orang kaya Menggunakan waktu pikiran dan tenaga orang lain untuk memperkaya dirinya Perusahaan terbaik bisa dengan mudah mendapatkan karyawan dengan level terbaik Kemudian karyawan tersebut diminta untuk bekerja Melakukan sebuah proyek Melakukan sebuah perencanaan Membuat ide Melakukan sesuatu Untuk apa? Untuk memajukan perusahaan tersebut Endingnya jelas Ketika perusahaan maju Maka pemilik perusahaan akan semakin kaya Sayangnya gak semua orang sadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan pikiran tenaga Untuk memperkaya orang lain Mereka menganggap bekerja kepada sebuah perusahaan itu hal wajar Di titik inilah perbedaan mencolok antara si kaya dan si miskin Skill memanfaatkan orang lain Memanfaatkan tenaga Memanfaatkan pikiran Dan memanfaatkan waktu orang lain ini Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa Yang akan mempercepat proses mereka menjadi kaya Contoh simpelnya begini deh Kamu punya sebuah lapak nasi goreng Satu hari kamu bisa menghasilkan omset 1 juta Jika kamu ingin menghasilkan omset 100 juta per bulan Maka satu-satunya cara adalah Kamu memberi kesempatan kepada orang lain untuk menjadi mitra kalian Kemudian memberikan resepnya kepada mereka Mereka membuka usahanya di rumah mereka masing-masing Ketika kamu bisa bermitra dengan 100 orang Maka di titik itu kesempatan untuk mendapatkan omset 100 juta rupiah per bulan itu bisa kamu dapatkan Ini contoh simpel Bahwa jika kita bekerja sendiri kita hanya menghasilkan 1 juta Namun jika kita bisa memanfaatkan tenaga dan pikiran serta waktu orang lain Kita bisa menghasilkan 100 juta Sekarang coba kita cek Orang-orang terkaya itu punya berapa karyawan Ada berapa banyak orang yang mau menggunakan waktu pikiran dan tenaganya untuk diri mereka Skill lain yang hanya dimiliki oleh orang-orang kaya adalah Memanfaatkan nama baik serta jaringan orang lain Para artis yang punya nama baik Kemudian orang-orang penting yang dianggap punya koneksi sangat luas Itu akan sangat berguna untuk orang-orang kaya Untuk apa? Untuk membantu mereka menumbuhkan bisnis mereka Para influencer akan mendapatkan bayaran jika mereka bersedia mempromosikan produk mereka Para artis akan mendapatkan sumber income jika mereka bersedia bekerjasama menjadi bintang iklan mereka Menjadi brand ambassador mereka Di titik ini nama baik para artis, nama baik influencer, nama baik artis Itu benar-benar mampu dimanfaatkan oleh orang-orang kaya itu untuk memperkaya diri mereka Skill terakhir yang sangat jarang disadari orang adalah Skill untuk memanfaatkan kisah masalah yang dialami oleh orang lain Ya benar Orang-orang kaya itu punya kemampuan memanfaatkan masalah orang lain Apapun produk yang lahir hari ini itu Sebagian besar sumbernya adalah masalah orang lain Orang-orang yang gak nyaman dan merasa gak aman Karena kulit mereka yang terlihat kusam Akhirnya dimanfaatkan sebagai sebuah peluang bisnis Untuk apa? Menghasilkan produk-produk kosmetik, produk pemutih dan sejenisnya Orang-orang yang gak nyaman dengan bentuk tubuhnya Yang merasa terlalu gemuk Maka ini benar-benar akan dimanfaatkan oleh mereka Untuk menghasilkan produk pelangsing Masalah kegemukan menjadi sumber uang untuk lahirnya produk-produk pelangsing Bahkan ada orang yang menceritakan masalah mereka Ke banyak tempat, ke podcast, ke tempat diskusi, ke tempat-tempat yang lainnya Justru itu menjadi sumber uang Buat siapa? Buat brand Produk tertentu kemudian akan menjadikan mereka Sebagai brand ambasador Atau tempat podcast tertentu akan mengundang mereka Karena menjadi viral kasus mereka, kisah mereka Maka di titik itu Yang sebenarnya bertambah kaya adalah Para pemilik bisnis itu Contoh lain misalkan Kasus Vina yang diangkat menjadi sebuah kisah film Itu juga luar biasa Di sini terlihat jelas Kejelian, kejeniusan Dari sang pembuat film Memanfaatkan kisah dan cerita Serta bisa jadi penderitaan orang lain Dalam sebuah layar lebar Dalam sebuah film Jadi kemampuan untuk memanfaatkan masalah orang lain Penderitaan orang lain Itu adalah kemampuan istimewa Yang kadang kesannya gak manusiawi Tapi memang itulah kenyataannya Banyak orang mengeksploitasi masalah orang lain Memonetisasi Problem yang dialami oleh orang lain Untuk kepentingan mereka Dari sekian banyak skill tersebut Skill mana sih Yang sudah teman-teman miliki Mudah-mudahan video ini bermanfaat Sampai ketemu pada video kami berikutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton